Halo, saya Vio Rizky, biasa dipanggil Vio. Posisi saya bermain di sini adalah sebagai defender atau center back. Oke, ini saya mau kasih tahu starting eleven versi saya. Saya masuk dari keeper. Keeper saya sudah sama Teja Pakualam, karena set bolanya cleannya itu bersih banget. Terus Teja Pakualam juga orangnya enaklah diajak ngobrol, diajak bercanda, dan lain-lain. Terus untuk posisi keduanya itu ada Asnawi, fix sayapnya itu. Saya suka sama Asnawi karena apa? Karena dia punya mental yang kuat, jiwa ngototnya yang gak mau kalah, dan dia punya kecepatan lebih dari orang lah pokoknya. Terus untuk posisi di tiga itu ada Hans Samuyama. Saya menyukai Hans Samuyama itu karena sebagian besar itu anak-anak pada bilang, dan orang-orang juga bilang, saya adalah Hans Samuyama versi dia, versi yang ceweknya. Tapi saya menyukai Hans Samuyama karena memang tipenya dia itu mainnya kayak Sergio Ramos, ngambil bolanya bersih, sliding bersih, dan headingnya juga lumayan bagus. Terus untuk posisi keempat itu ada Nick Wivers. Nick Wivers itu saya suka karena postur badannya yang tinggi, delay bolanya yang bagus, terus bisa ngambil bolanya timenya itu tepat. Untuk di posisi lima itu ada Arhan. Yang ditanya lagi kalau untuk masalah Arhan. Kalau Arhan itu tipe orang yang hampir sama kayak Asnawi, dia ngotot, dia juga mentalnya kuat, dan dia punya kaki kiri yang bagus. Terus untuk di posisi enam itu ada Ramat Ilyanto. Ramat Ilyanto itu orangnya ngotot, terus umpan-umpan bolanya itu bagus semua. Kita mintanya bawah, dikasih bawahnya bagus banget, apalagi terlompasnya dia sama lompasnya itu tepat banget. Untuk posisi tujuh ada penyerang itu ada Egy. Aku suka Egy main di sayap karena apa? Dia dibilang Messi-nya Indonesia. Punya kaki kiri yang bagus, terus skill-nya juga udah di atas rata-rata. Dan saya suka itu. Terus untuk posisi delapan itu ada Marklock. Saya suka Marklock karena apa? Karena Marklock itu bisa dibilang kapten yang, ya, kapten masa depan lah kalau untuk di klub ya, kalau di liga. Kalau untuk di sekelas tim nas itu, emang dia adalah kayak jantungnya itu. Jantung tim. Jadi bola aliran dari dia itu semua bagus. Terus kalau untuk masalah ambil tenangan bebas, bolanya itu bagus banget. Kalau untuk bola-bola free kick di daerah 16. Kalau untuk posisi sembilan itu, ada si strikernya itu sadil. Aku suka sama sadil karena apa. Dia punya kesempatan. Punya kaki kiri yang bagus. Shooting dengan balik badan itu bisa tepat di arah pojok bawang. Untuk posisi 10 itu ada pemain kita dari Messi solo itu, Irvan Bakdim. Saya suka Irvan Bakdim dari dulu. Terus dengan nomor punggung dia yang nomor 17 itu, itu aku terinspirasi dari dia. 17 aku di klub, di bubble, sama di timnas pun pake 17 karena terinspirasi dari dia. Tapi karena di versi solo 17 tidak bisa digunakan, terpaksa memakai nomor lain. Jadi Bakdim itu inspirasi aku lah. Dan dia memang bagus banget. Terus untuk posisi terakhir, posisi nomor 11. Itu ada Witan. Kalau Witan itu dia bagus banget. Dia juga punya kesempatan, dia punya skill di atas rata-rata. Terus dia umpan-umpan bola cutback ataupun crossing-nya itu tepat banget biar di sasaran temennya. Jadi itu arah ke gawang loksu. Oke, untuk 4 pemain cadangan versi aku, kalau untuk 4-nya, posisi pertama itu keeper, Nadeo. Kalau Nadeo jangan tanya lagi, postur dari postur udah tinggi banget. Terus dari skill menjadi tangannya lah. Kalau untuk save-save bola dan clean juga hampir sama kayak Teja. Pemain cadangan kedua itu ada si Marcellino. Itu gelandangnya masa depan. Gelandang timnasnya masa depan lah. Dia ditanya. Terus untuk pemain cadangan ketiga itu, Santri Idrus. Nah itu pemain Bali United. Yang pernah main di Persib itu back sayap. Ya, back sayap. Nomor 3 badannya yang kekar. Walaupun dia nggak tinggi, tapi badannya yang kekar itu bagus banget buat nutup badan lawan. Terus untuk pemain cadangan keempat itu ada Febri Haryadi. Aku suka banget sama Febri. Karena dia punya kaki kiri yang bagus. Dia punya kecepatan. Di atas rata-rata semuanya. Dan mainnya lumayan. Bagus. Kapten yang terbaik. Dari startingmu. Dari startingmu. Handsome ya pak. Oke, inilah starting eleven versi saya. Versi solo Sa'Jose. Halo, perkenalkan. Nama saya Widya Sabitri. Posisi saya di striker. Dan saat ini formasi terbaik saya masih di 4-3-3. Untuk starting eleven favorit saya, yang pertama ada keeper. Ada Nadio Argawinata. Dia masih keeper terbaik menurut saya. Dan dia yang membawa tim Nas lolos ke Viala Asia 2023. Di back kanan ada perata marahan. Dan saya memilih dia karena mempunyai lemparan yang jauh. Siapa sih yang gak tau ya. Dan lemparannya itu seringkali membuahkan goal untuk tim. Ada di super, ada Hansa Moyama. Dia super terbaik bagi saya. Dia seringkali mengempas bola-bola yang sudah tidak diragukan lagi. Dan dia juga memiliki jiwa kepemimpinan. Di posisi 4, ada Bagas Adi Nugroho. Salah satu pemain yang seringkali bekerja kuras di setiap pertandingannya. Dan dia selalu mengeluarkan kemampuan-kemampuannya untuk menjadi stopper. Untuk di back kiri, ada Rizky Fajri. Dia seringkali memanjakan pemain gelandang-gelandang. Dan dia juga mempunyai umpan-umpan terobosan yang sangat bagus. Di posisi 6, ada Rahmat Irianto. Saya suka dengan permainan dia karena sering mematahkan serangan-serangan dari lawan. Kemudian ada di Belandang, ada Epan Dimas yang tidak perlu diragukan lagi untuk kemampuannya. Dan dia juga pemain yang memiliki prestasi yang banyak banget. Dan siapa yang tidak kenal dia dan kemampuan-kemampuan yang sudah tidak diragukan yang lain. Di nomor 10, ada Syahrian Abimanyu. Kemarin sempat melihat pertandingannya dan sangat luar biasa. Dia memegang bola yang begitu tenang. Memiliki umpan-umpan yang terobosan yang begitu bagus. Masih pemain terbaik di gelandang. Di sayap kanan ada Witan Sulaiman. Dia pemain yang sangat luar biasa bagi saya. Memiliki kecepatan, kelincahan, pengambilan keputusan yang sangat bagus. Dan umpan-umpannya juga yang cukup bagus. Di sayap kiri ada Irfan Bahadhin. Sudah tidak diragukan lagi dengan kemampuan-kemampuannya. Terakhir ada di posisi striker Bambang Pamungkas. Itu saya sangat didolarkan. Saya cukup dikagumi dengan gol-golnya yang sangat cantik. Untuk empat pemain cadangannya ada Budi Sudarsono, Asnawi, Rizky Rido, dan Irfan Jauhari. Kaptennya siapa? Kapten pasti ada di Bambang Pamungkas. Oke, itu starting eleven players di saya. Persisolo Sacoce. Terima kasih telah menonton!